Intro Kitab namanya Al-Uyunul Akhbar Nisyaif Al-Imam Ibn Utaibah Nabi Nuh dipanggil Nuh Karena terambil dari akar katana Nabi Nuh dipanggil Nuh Kat ratul buka Orang yang banyak nangis kepada Allah Penyebabnya di satu hari ketika dia jalan ada seekor anjing Yang anjing itu sekujur badannya dipenuhi dengan penyakit gudigan Nabi Nuh ngomong kagak Tapi badannya kemiilan Kenal maka agak kemi gila Maka seketika itu Allah bukakan tirai-tirai muka syafahnya Anjing itu berkata dengan ucapan yang pasir Wahai Nuh Seandainya aku memiliki keinginan dan pilihan Tentu aku pun tidak akan mau diciptakan seperti ini Kalau saya punya pilihan Tentu saya juga pengennya jadi manusia Kalau saya punya pilihan Tentu saya ingin menjadi orang yang mulia Nggak mau jadi anjing begini Lalu dia baca Manusia enggak punya pilihan Kalau mereka punya keinginan di hati itu keinginannya adalah keinginan Allah Di hati ada pilihan maka pilihan itu adalah hakikatnya pilihan Allah Makanak lahumul khiyarah Manusia enggak punya keinginan Manusia enggak punya pilihan Nangis Nabi Nuh Bahasa kita diomelin sama anjing Nggak lama kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Wahai Nuh Engkau merasa jijik dengan ciptaanku itu Apakah engkau merasa tidak nyaman dengan bentuk dan rupanya Kalau engkau menganggap rendah Apa yang kau lihat dari rupa dan bentuknya Berarti sama saja Kau merendahkan sang penciptanya Mungkinan penceng Nabi Nuh Nangis Lalu Nabi Allah Ibrahim Disebut dengan Ibrahim Karena ada satu pendapat yang mengatakan Abun Rahim Ibrahim Abun Rahim Orang yang memiliki sifat kasih sayang Bapak yang memiliki sifat kasih sayang yang besar Ada orang datang majusi 75 tahun Wahai Ibrahim Saya sudah tiga hari tiga malam Tidak makan Kasih saya makan Nabi Ibrahim langsung ke dalam Nasi senampan makanan lengkap dengan isinya Ketika ada di hadapannya Kata Nabi Ibrahim Aku berikan makanan ini kepadamu Dengan syarat kau tinggalkan agamamu Penyembahan api Ikut kepada agamaku Tidak lama kemudian Nabi Ibrahim Menangis sejadi-jadinya Ini yang disebut dengan Bab hasanatul abrar Sayyiatul muqarlabin Nangis Nabi Ibrahim Orang majusi itu bingung Wahai Ibrahim Kenapa kau menangis Sedangkan makanan itu masih ada di tanganmu Allah subhanahu wa ta'ala Menegur aku dengan teguran yang keras Kata Allah Wahai Ibrahim Engkau baru akan Memberikan makanan kepada seorang hambaku Engkau mensyaratkannya pindah agama Kata Allah Padahal Engkau baru akan Memberikan makanan Engkau mensyaratkan kepada hambaku Itu pindah agama Aku Kata Allah 75 tahun Ngasih makan sama dia Tidak pernah mensyaratkan kepadanya Untuk pindah agama Mendengar cerita ini Gantian nih orang majusi Nangis sejadi-jadinya Dan spontanitas Dia berkata Saya masuk ke dalam agamamu Wahai Ibrahim Itu maknanya La ikroha Fid din ai La dina fil ikroh Tidak ada paksaan Dalam agama Terima kasih kerana menonton! 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 Terima kasih.